Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram feed yang temanya itu puzzle Dan kita ambil tentang back to school Di sini, hasil desainnya nanti akan kita pecah jadi 3 bagian postingan teman-teman Hasilnya kayak gimana? Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman Nanti hasilnya akan seperti ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik custom size Kenapa sih kita pakai custom size? Karena di kanva ini belum ada template untuk puzzle feed teman-teman Jadi kita harus custom dulu ukurannya Sekarang, kita akan masukkan dulu width dan juga height-nya Untuk width-nya, karena kita mau bikin 3 postingan Berarti kita kalikan aja 1080 dikali 3 Jadinya 3, 2, 40 Kemudian untuk height-nya, kita akan masukkan 1080 Seukuran dengan Instagram feed yang square Kemudian kita klik create new design Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Ataupun kita buat dulu skenario di bagian latar belakang desainnya kita Karena kita ambil temanya itu tentang back to school Jadi aku mau ambil temanya itu tentang papan tulis sekolah ya teman-teman Jadi aku mau ambil aja dari elemen Kita cari aja yang namanya school board Kita klik grafik Teman-teman bisa klik yang pertama ini Kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri Buat dia jadi sebesar dengan lembar desainnya kita Nah sekarang, kalau kita lihat nih teman-teman Elemennya itu nggak bisa full satu desainnya kita Cuma seperempat nih Gimana caranya supaya bisa full Teman-teman bisa klik crop terlebih dahulu Kemudian kita crop area dari desainnya Kita ambil dulu nih area pinggirnya Oke, setelah itu teman-teman klik aja done Kalian copy paste Kalian taruh lagi ke sampingnya Setelah itu teman-teman klik position Klik to back Jadinya perpotongannya ini kita sambungkan ya teman-teman Kalau sudah seperti ini teman-teman bisa atur aja tata letaknya Dan kita copy paste aja sampai bagian ujung teman-teman Oke deh, sekarang udah sisa bagian ujungnya Nah, kalau kita lihat tadi dari elemennya Di papan tulisnya itu ada tumpukan penghapusnya ya teman-teman Karena itu teman-teman bisa klik satu kali lagi pada bagian elemennya Kemudian kalian taruh ke ujung sebelah kanan Kalian perbesar aja area elemennya Kemudian kita klik crop Sekarang kita akan crop bagian katannya ya teman-teman Kita ambil dulu bagian kanannya Kira-kira seperti ini Kemudian klik aja done Sekarang bagian desainnya teman-teman udah berbentuk jadi papan tulis Selanjutnya kita akan masukkan teks Back to school Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita kasih add a heading Kita tulis dulu Back to school Kita ubah dulu ya fontnya Teman-teman bisa cari aja beberapa rekomendasi font Dengan kata kunci school di bagian atas ini Nanti kalian akan melihat beberapa result yang udah disediakan oleh Canva Yang cocok banget untuk tema-tema school Nah sekarang aku akan pilih yang paling pertama School bell Kemudian kita perbesar area teksnya Kita perbesar aja sampai seperti ini Kita pastikan dia di posisi tengah Karena latar belakang desainnya kita itu warnanya hijau tua Begitu ketemu dengan warna teks yang hitam Sama-sama gelap nih teman-teman Jadinya sulit dibaca Teman-teman bisa ganti aja dengan warna putih Untuk bagian tulisannya Supaya ada efek timbul Biasanya aku sering kasih efek lift Tapi kalau kalian gak pengen kasih efek lift Juga gak apa-apa sih teman-teman Karena tulisannya juga udah kebaca Next di bagian bawahnya aku mau tulisin Selamat datang di kelas 10 IPA Atau 11 IPS dan lain-lainnya Teman-teman bisa klik aja at a subheading Kita tuliskan dulu Selamat datang di kelas 10 IPA 2 Kita perbesar dulu area teksnya Kita taruh di bagian bawah Untuk IPA-nya aku tulis dia jadi huruf besar Oke setelah itu kita ganti juga fontnya Teman-teman boleh pilih lagi font apa yang mau kalian pakai Cuma aku rasa aku mau pakai yang ini nih KG Primary Penmanship Terus kita klik spacing Kita kasih letter spacing Supaya dia ada variasi teksnya ya teman-teman Select kedua bagian teks Dan pastikan teksnya teman-teman berada di bagian tengah dari desainnya kalian Untuk bagian teksnya sudah selesai Next kita akan kasih beberapa ornament doodle Supaya desainnya kita jadinya nggak terlalu sepi Teman-teman bisa masuk aja ke elemen Kita akan masukkan kode set Nah untuk penulisan kode set ini Teman-teman harus tulisnya sama persis Seperti yang aku tulis saat ini ya Supaya kode setnya itu akan muncul teman-teman Nanti kalau misalkan teman-teman ada perbedaan Misalkan kapitalnya atau angka-angkanya Atau simbol-simbolnya Kode setnya ini elemen-elemennya nggak akan muncul teman-teman Yang pertama kita tulis dulu set Yang pertama kita akan tulis dulu kata set Kemudian titik 2 N huruf kecil A huruf besar F huruf besar J huruf besar E huruf kecil I huruf kecil P huruf kecil Y huruf besar R huruf besar 1 Dan U huruf besar Setelah itu jangan dikasih spasi Tapi teman-teman langsung klik enter Nanti kalian akan melihat beberapa doodle Yang berkaitan sama education Dan tersedia di Canva Free Teman-teman boleh pilih aja Mana doodle yang mau kalian pakai Di dalam desainnya kalian Kalian bisa taruh aja secara sembarang Teman-teman bisa taruh pilihan elemen kalian Di dalam desainnya Kalian perbesar atau perkecil ukurannya Juga boleh ya teman-teman Kita masukin dulu A plus Kita ganti juga dengan warna putih Kemudian kita masukkan elemen Yang lainnya Oke deh teman-teman Disini aku rasa udah cukup Pilihan doodlenya Nggak usah terlalu banyak Supaya nggak terlalu penuh ya teman-teman Kalau sudah Teman-teman balik lagi ke bagian elemen Kita cari elemen yang namanya green Kita klik grafik Kita akan pilih yang ini Tonton bisa ganti dulu greennya Jadi warna putih Kemudian Kita klik transparansi Dan kita turunin transparansinya Di sekitar 50 ya teman-teman Kita perbesar dulu Sampai seukuran Dan papan tulisnya Di bagian hijaunya aja ya teman-teman Kemudian kita pindahkan dulu Ke paling kiri Copy paste lagi Kita taruh lagi ke sebelah sini Copy paste lagi Kita taruh disini Tapi kita crop Kalau teman-teman ngerasa Desainnya kalian udah oke banget Kalian bisa langsung klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya sebagai PNG Tapi sampai disini Desainnya teman-teman belum selesai ya Setelah teman-teman berhasil Mendownload hasil desainnya kalian Kalian masuk lagi ke Google Kemudian kalian cari Pine tools Split image Kita klik link yang paling pertama Nanti kalian akan melihat Tampilan web seperti ini Kalian klik aja choose file Kemudian kita klik download Kita pilih aja file desainnya kita tadi Kita klik aja terlebih dahulu Sampai masuk seperti ini Kemudian teman-teman Di sebelah kanannya Optionnya ini Kalian pilih horizontal Dan quantity of blocksnya Kalian up jadi 3 Setelah itu Kalian klik split image Kalian udah punya 3 bagian Yang bisa kalian posting Di Instagram post Supaya nanti dia berubah Jadi puzzle feed Teman-teman bisa klik aja Bagian download zip file Setelah teman-teman download zip filenya Kalian unzip dulu Supaya image nya itu bisa kalian upload ke media sosial Sekarang aku mau kasih preview ke teman-teman Gimana cara uploadnya ya Kalian masuk aja ke Google Di sini kita akan pakai Instagram feed simulator online Kita klik enter Teman-teman bisa pilih aja yang Peli.com Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita klik start now Masih seperti ini Tonton klik lagi start now Nah nanti kalian akan melihat tampilan grid kotak seperti ini Tonton scroll terlebih dahulu Sampai kalian melihat tulisan add picture Kalian klik bagian unzip tadi Kita klik Dan disini akan ada 3 foto yang udah kita crop Jadi 3 bagian ya teman-teman Yang pertama kali kalian posting ke Instagram Itu dimulai dari kolom ketiga teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kemudian kita posting Untuk postingan pertama Mungkin akan aneh Ini apaan nih Hul gitu ya teman-teman Tapi Tonton add lagi nih picture nya Kalian pilih kolom kedua Kita checklist Sudah ada nih motifnya Sudah kelihatan Oh ini to school Sudah ada puzzle feed nya teman-teman Kemudian kita klik lagi add picture Klik lagi kolom pertama Kita checklist Tara teman-teman Sekarang tonton udah punya banner Instagram feed Back to school di Instagram nya kalian Menurutku ini ide yang bagus banget ya Sebagai pembatas antara Tahun ajaran kemarin Dan tahun ajaran baru ini Gimana teman-teman Simple banget kan tutorialnya Yuk langsung dibuat juga versinya kalian Aku tunggu ya Hasil desainnya teman-teman Yuk langsung dicobain juga Tag aku hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag Gokanfusion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Semoga bermanfaat ya teman-teman tutorialnya Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye 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 Terima kasih.